Intro Keluarga pemain film Karissa Putri rupanya pernah menjadi korban kejahilan Hekar. Pemain film Ayat Ayat Cinta ini mengaku bahwa akun Instagram anaknya Buen Zino Akana Naif pernah diretas dua kali oleh Hekar. Ketika pertama kali diretas, Karissa Putri mengupayakan sekuat tenaga agar akun Instagram anaknya bisa kembali lagi. Namun setelah serangan kedua, Karissa mengaku lebih pasrah. Sekuensi Instagram yang udah gak ada sendiri, sempat di-hack dua kali. Yang pertama, aku masih coba untuk ambil dan berhasil. Tapi yang kedua kali, udah begitu tahu di-hack, oh yaudah, emang udah gak mau ngambil lagi gitu. Emang udah yaudah, berani di-hack dan Buen Zia gak mau bikin Instagram sendiri. Awalnya tuh bapaknya buatin Instagramnya sebenarnya hanya untuk mendokumentasi foto-foto video yang dia punya. Karena sampai sekarang foto-fotoin Instagram itu aku udah gak punya tuh mbak. Sebenarnya hanya untuk menyimpan aja gitu. Tapi ternyata, oh ternyata followersnya naiknya cepet banget ya gitu. Bahkan aku sampai dikejar gitu sama dia, sama Kuen Zia sendiri. Terus yaudah, mungkin orang banyak yang suka sama tingkahnya Kuen Zia, segala macem banyak yang ngikutin. Gitu aja sih sebenarnya gak ada niat tujuan untuk apapun sama sekali. Memang tidak ada kerugian yang dialami oleh Karissa ketika akun Instagram sang anak di-hacker. Karissa justru merasa bahwa setelah Kuen Zino tidak memiliki Instagram, anak tercintanya itu jadi lebih memiliki privacy. Gak ada kerugian sama sekali sih kalau menurut aku. Justru sekarang dulu karena punya Instagram, sekarang orang kenalkan sama dia setiap kali main Kuen Zia, foto dong Kuen Zia, main dong Kuen Zia, ini itu segala macem. Dan dia jadi gak punya privacy. Tapi sekarang semenjak dia gak punya Instagram, menurut aku dia lebih bebas untuk dia mau ngapain aja terserah. Udah gak ada beberapa yang minta foto masih ada, cuman dia lebih punya ruang sendiri untuk dia main, terserah dia kayak anak-anak yang lainnya aja gitu. Terima kasih telah menonton!